Mangsa dari mbau bermacam-macam. Salah satunya hewan yang telah menjadi tulang belulang ini, kambing. Mereka gemar memakan bangka yang telah membusuk. Nama latin buaya darat atau mbau ini adalah Faranus komodoensis. Berarti satu genus dengan biawak. Ah, ada jejaknya. Tapi jangan terlalu senang karena mbau ini terkenal penakut sama manusia. Dan mereka mempunyai penciuman yang tajam. Ya mereka termasuk Faranus komodoensis, emang memiliki penciuman yang luar biasa. Jadi ketika ada bau manusia, mereka langsung sep 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 sep. Hilang, gak tahu kemana. Jadi kemungkinan untuk menemukannya, sangat kecil sekali. Lalu kita lihat jejaknya aja, dan disana ada satu peninggalan. Ini sebenarnya kandang yang dibuat oleh manusia kira-kira berukuran 5x6 meter. Dulu mereka ditempatkan di sini ya Pak ya. Lihat ya. Tapi mereka bisa kabur. Mangsa dari Mbaw bermacam-macam. Salah satunya hewan yang telah menjadi tulang belulang ini, kambing. Mereka gemar memakan bangka yang telah membusuk. Kalau ini apa nih Bang? Pengkapnya. Pernah dapet? Jadi ditaruh makanan bagi yang busuk. Biasanya udah ditangkep di siapain. Untuk dilihat aja. Kekecewaan karena tak berhasil melihat Mbaw, akan kami obati dengan melihat pesona indahnya Kepulauan 17 ini. Sudah sampai di Pulau Ruto. Jadi Pulau Ruto merupakan salah satu pantai berpasir putih yang ada di sini. Tidak tahu ini terbawa obat, tersapu atau nelayan. Masih yang ada di sini. Masih yang ada di sini. Indah sekali. Namun saatnya kembali ke Dalatan. Kelasanan dermaganya beda banget sama yang tadi. Hotel itu akhirnya ada sekitar selutut. Sekarang benar-benar sudah jam 10 siang sih. Tapi masih ada penghuninya. Jadi ada kepiting dan ada yang merah-merah itu bukan bawaan mereka, bukan mangsa mereka. Itu adalah tangan kanannya. Jadi tangan kanan kepiting itu memang ditujukan untuk menggrab mangsa atau untuk menangkap makanan. Terima kasih.